oke, halo guys, welcome back to korea, rewamit bersama orang korea yang medong oke, ini lagi hujan, jadi aku pake payong ini gerimis, tapi bener-bener gerimis banget, jadi kayak gerimis, tapi gerimis banget, makanya aku pake payong, tapi kalo gak pake pun sebenernya terlihat oke, cuman pasti bakal lembab, jadi pake payong, oke? nah, hari ini aku lagi ada di daerah Itaewon dan hari ini aku mau ketemu seseorang yang susah banget ditemui, mau di korea ataupun di Indonesia tapi ketemu di Indonesia dan bersama beliau, aku bakal nge-review restoran Indonesia yang ada di Itaewon ini mungkin udah banyak yang tau, restoran bakso rindu kampung namanya, aku pernah review, jerem juga pernah datang, nah ini oke, jadi langsung kita kesana terus, waktu lewat, kayak bener-bener cara deket, baru nyadar kalo itu bukan nah, ini karena udah nyampe dulu di bakso rindu kampung mari kita tunggu tamu yang kita tunggu hari ini meskipun gerimis, tapi kayaknya gerimisnya masih oke jadi ini tak lipat aja, tak simpen aja ya, basahnya tuh bener-bener basah lembut lagi-an, jadi kayaknya gak apa-apa ternyata ada orang Indonesia iya juga dan mereka gak tau siapa yang datang tunggu akhirnya ya makan apa? panik goreng, bakso, ayam gemerang paling enak apa? semuanya semua ya, oke oke oke, udah selamat makan oke, jadi ini masih nunggu beliaunya ternyata staffnya udah datang disini mungkin boleh terkena kalian diri, halo halo, aku Trisma halo, Gita oke, ini masih belum tau beliaunya siapa yang datang berapa orang sih ini satu timnya ini ada mungkin 12-15 orang makan semua dihidrati? iya woh, berarti, wah, satu hall itu gak pokoknya gak di-close, jadi emang nih udah bapaknya makan tetap bareng gitu ya, cuman udah booking tempat kan ya oke, terus ke sini-nya baru 2 hari yang lalu ya ke koreanya iya, nyampainya sih, eh kemarin, kemarin pagi tapi gimana sejauh ini korea? iya, karena emang sebagai korea insesias jadi kayak emang suka aja kalau bapaknya, beliaunya? bapaknya sesuka semuanya suka semuanya, oke oke katanya, jadi kondisinya kayak gitu kita masih menunggu mungkin 5 menit, 10 menit lagi bakal nyampe mungkin karena krimis juga harus berhati-hati tapi udah cooking 15 orang aku gak pernah, aku makan 15 orang di sini kayak apa jadi kayaknya, wah penuh banget nanti penuh banget tapi makanannya enak kok di sini oke, ini kan bapaknya jauh-jauh dari Indonesia ke sini, terus jadwalnya cuma 3 hari gitu kenapa sih kalau ke restoran Indonesia itu kenapa? karena emang visi-misi kita kan emang ingin membuka restoran di luar negeri gitu jadi maksudnya emang kita mendukung semua kuliner gitu ya pencinta kuliner di Indonesia itu yang di luar negeri semua itu kayak emang kita kembangkan gitu nah pastinya bapak tuh selalu ingin hadir dan selalu ingin datang dan ikut mereview gitu oke 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 tapi sejauh ini gak pernah kan keresonnya ini makanan kok gak enak enak ya enak ngasih coba ya karena suka makan gitu oh gitu oke oke dan juga restoran Indonesia kayaknya di mana-mana juga sekarang udah lumayan enak ya standarnya kalau dulu mungkin tahun 1990-an mungkin kok aneh gitu tapi sekarang udah bahan-bahan juga tersuplay dengan baik halo Hansu halo how are you Radit? oh Hansu, oh mas Radit ini lagi mas Radit, halo mas halo jadi yang kontak-kontak juga untuk jadwalnya ini nungguin beneran di sini ini gimana? di kanan oh turun oh udah turun toh jadi beliulah yang kita tunggu-tunggu bapak Sandiaga Uno udah sering gak ya melihat situasi seperti ini? udah, udah sangat sering tergolong rame atau sepi ini? sepi terkendali ya terkepeli di dalam aja kan? ini di dalam aja oke, aku bingung tiba-tiba halo pak gitu kan dia gak enak juga apa? nah ini siapa? belum tanya dalam aja gak apa-apa penuh penuh apa yang kamu? ini rame yang lewat berarti rame salam kenal pak salam kenal pak nanti kita konten ya pak iya betul pak salam kenal mungkin muncul depan kamera pak gimana pak kabarnya hari ini pak? iya, hape-hape hape-hape, baik sehat, sehat korea cocok baik pak? korea cocok baik cocok baik oke, tadi udah rame banget ini bentar ini kita duduk makan bareng baru ngomong-ngomong pak ya siap, oke di review kan bilang rasanya gimana? siap gak nih? siap, baik juga pak deg-degan deg-degan maksudnya udah deg-degan juga takut di review tapi enak kan ya? semoga cocok sih sebelumnya tapi sekarang yang kedatangan gak deh? banyak banyak kan ya pak? tapi semoga saja coba semoga saja oke, semangat, semangat oke, teman-teman bati-bati ini banyak pak porsinya pak ini porsinya jumbo ini tapi kalau visual gimana pak? visualnya keren banget visualnya keren banget cuma cita rasa ya tapi kalau porsinya ini porsinya boleh dibilang porsi ini porsi yang udah gak makan 5 hari yuk, yuk silahkan jamin, please, please jadi bapak nyaca kaget sama porsinya memang besar porsinya bak Surino kampung ini agak terkolong besar youtuber-youtuber lain yang kesinipun bilang porsi ini gede sini apalagi banding negara lain ini buntutnya segini sapinya segini gimana lihat mas Ancol aduh masih kurang satenya enggak ini pak udah cukup atau gimana pak porsinya ini pak ini kayaknya perlu kita konten ini makan buat ini mau sebulan kali ini makan kalau rasa gimana pak? nasi gorengnya rasanya enak banget enak banget rasanya enak ternyata selain daripada visual rasanya juga nendang banget nendang banget berarti kalau disainkan ini misalnya restoran Indonesia di luar negara juga boleh nih pak ya? ini masuk Papa Natas Papa Natas ini Indonesia Spice Up Duo ini top mestinya nih nanti bagian daripada program kita Indostar ya makananku juga ada keluar beliau sedang makan disebelah tapi ada tamu juga jadi nunggu agak selesai ngomong ya baru tajam bicara kayaknya nah nasi goreng ku disini nasi goreng iga kelihatan enak seperti yang bisa ditunjukkan tadi dan disini ada tim-timnya di belakang ini coba kita tanya enak kah? enak banget pak kalau kurang boleh tambah lo pak apa enggak kurang pak? ini mau cukup ini ya ini mau tapau nih ini mau tapau mau bungkus ini ya mau tapau mau tapau ini ini kelihatannya harus bagian dibawa pulang dibawa pulang supaya enggak mau bazir enggak mau bazir oke betul boleh sambil tanya-tanya dikit pak boleh boleh oke gimana pak makanan korea beberapa hari ini meskipun baru dua hari pak ya baru jadi dalam pesawat aja udah makan korea bimbinbap 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 saya memang waktu kuliah dulu kan temannya banyak orang korea jadi sudah terbiasa dan di pojoknya sekolah kami George Washington University itu ada kedai makan yang menyediakan bimbinbap dia memang sudah terbiasa makan bimbinbap di pesawat kemarin bimbinbap sampai kemarin diajak sama pak Douglas makan di bawah SM entertainment entertainment itu ada pesawat korea juga itu campur ada bulgkabi ada juga sup nasi yang pakai pot terus dikasih teh itu apa tuh nasi kasih teh pot ada kayak dalam nasi gitu terus bulsut bulsut nasi yang di ini ya mangkuk batu mangkuk batu terus dikeluarkan nasinya oh bulsut iya betul oh baik-baik cocok tapi pak ya oh cocok sekali tapi belum yang bungkus-bungkus itu belum tuh yang biasanya kan ada bungkus-bungkus pakai daun gitu itu belum tuh yang pakai bawang putih pakai cabai hijau asam sam sam oh warnanya yang daging bakar ya barbecue korbek korbek pak ya korbek oh korbek oke makasih kan belum nanti kalau mau ke Myung Dong mau ke Myung Dong ke Myung Dong oke makan banyak Mioong Dong makan baik iya Myung Dong baik pilih ya nah ini jadi ini buat kita masang jadi inspirasi karena Indonesia kan juga punya kuliner yang hebat-hebat oh hebat sekali betul pak gabungin kuliner kita sama bagaimana menjual kepada wisata oh berarti agenda kali ini saya liatnya di Instagram pak ke CINM ke SM terus nanti juga katanya pergi jauh agenda kali ini apa pak ke Korea ini pak agenda utamanya menjadi undangan sebagai pembicara utama di acara International World Tourism World oh turism pak ya datangnya tadi jadi kebetulan juga ada kerjasama sama UNWTO United Nations World Tourism Organization dan Indonesia ini sekarang lagi naik pariwisatanya Alhamdulillah nah kita ingin kita di dunia ini lebih aktif di forum-forum untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di sustainable tourism jadi pariwisata hijau pariwisata yang berbasis keberlanjutan lingkungan and promoting Indonesian destinations di sini dan Indonesian economy creative economy karena kalau dilihat kan negara kita sangat besar peluang-peluangnya tapi jumlah wisatawan yang saling mengunjungi Indonesia dan Korea ini 300 ribu sangat kurang dibandingkan dengan peluangnya jadi kita mau tinggal banget jumlah penerbangan langsung ke Bali, Jakarta, Manado, dan mungkin Yogyakarta oh Yogyakarta baik pak silahkan makan aduh makan saya tanya langsung panjang ngomongnya saya sungkan jadinya gak apa-apa pak kan ini kerja kerja ya pak ya makan aja harus sambil kerja harus sambil kerja waduh karena ini restoran Indonesia salah satunya juga menjadi cara kita mempromosikan pariwisata tadi saya sempat tanya tim pak apa benar memang setiap luar negeri katanya bapak mengunjungi restoran Indonesia yang ada di negara itu harus itu tujuannya apa pak itu pak tujuannya wajib satu memberi motivasi memberi sangat benar-benar nomor dua mengajak mereka untuk ikut program Indonesia Spice Up The World untuk me-branding Indonesia sebagai destinasi gastronomi tujuan wisata gitu ya tujuan wisata gastronomi jadi wah ini hebat banget karena setelah itu kita ada program namanya Indostar jadi sebagian restoran- restoran ini mungkin perlu pendanaan untuk ekspansi gitu mungkin perlu investasi bubu-bubu dari Indonesia gimana caranya pemerintah bisa ikut memfasilitas wah ini sambil dengarkan saya jadi bisa merasakan ternyata bapak sebagai menteri itu gak cuman gimana caranya orang-orang ke Indonesia tapi gimana caranya orang-orang itu bisa menikmati Indonesia di luar negeri sehingga mereka juga pingin ke Indonesia langsung gitu Pak betul banget jembatannya kecil sampai banyak gitu ya ya dan ini kan sebenarnya membantu Indonesia banget karena kalau bumbu-bumbu Indonesia itu diinati di sini di Korea karena akan lebih banyak ekspor dari Indonesia dan saya selalu bilang di ekspor tugasnya itu bukan langsung semuanya pulang ke Indonesia tapi bagaimana membantu Indonesia dari tempat dimanapun mereka berada menjadi cabang perwakilan Indonesia juga di negara tersebut gitu Pak ya jadi duta duta besar banget ya porsinya ini saya udah lihat makan 5 menit terakhir baru setengah ini nasinya ya padahal udah dikonsumsi ini ini struggling 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 nah abis banyak cuma kerupuknya aja nih kerupuknya aja nih loh itu belum Pak kuahnya itu Pak? belum juga tapi kalau saya lihat ini sengaja dibuat besar ini Pak karena orang Korea ke sini jadinya kayak wah lebih kaget gitu kayaknya kesannya lebih dapet kalau misalnya jadi marketing ini mungkin mungkin itu Pak jadi sekali datang lebih teringat rasanya porsinya visualnya di post juga kayak wah gak apa itu kok besar ya gitu-gitu gitu mungkin Pak ya makasih banget ini sudah bersedia datang aduh saya yang malah berterima kasih bisa di beri kesempatan bertemu di Indonesia pun pasti susah berarti kalau misalnya teman-teman Indonesia yang belajar di Korea ini nanti daripada langsung pulang ada baiknya juga mereka coba bisnis coba bisnis lah yang berbau Indonesia yang peluang-peluang yang ada di sini coba dilihat apa yang bisa dikerjasamakan antara kedua negara karena sekarang dunia ini kan sudah sangat ter-interkoneksi jadi kalau ada peluang di sini yang bisa dikembangkan yang bisa menguntungkan kedua negara itu akan sangat menguntungkan akan sangat berpotensi dan akan sangat bisa menggerakkan ekonomi dan tidak banyak yang bisa dikembangkan selama beberapa tahun sudah kenyang pak belum nyobain ini pak so buntutnya ini pak kalau habis lari gak apa-apa ini ada gak di Korea kayak gini ya ya give up ya menyerah pak ya udah tapi dari rasanya cukup Indonesia atau ada sedikit banget-banget Indonesia sangat bagus pak ini ya setiap youtuber kesini semua kagum ini kok bisa ada di luar Indonesia kayak begini luar biasa menurut saya dan sangat otentik rasanya dan pilihan sangat rekomen khawatirnya dengan lidahnya orang Korea kalau lu pedis kalau saya agak bias ya karena saya besar di Indonesia ya tapi kalau saya sama keluarga saya semua cocok sih tapi keluarga saya dulu di Indonesia semua ya jadi agak bias juga tapi kalau setiap kali saya ke sini ada juga orang-orang yang ke sini itu terkesannya gak terlalu baru gitu masih bisa gitu terkesannya masih bisa gitu dan kayaknya orang-orang Korea pun sekarang lebih pengen rasa otentik daripada rasa yang dikoreakan terus malah kayak gak jelas gitu jadi sepertinya orang-orang suka dan juga yang pernah ke Bali dulu kayak wah rasa nasi goreng dulu disitu enak loh nah mereka kesini bisa kayak terobati sedikit kesannya mas Anso saya ini tinggalnya di Jakarta itu di deket Senopati oh banyak ya Senopati konon kabarnya menjadi salah satu pusat dari daerah di mana jumlah restoran Korea per kapitanya tertinggi di dunia setelah Seoul oh gitu jadi untuk square kilometernya itu jumlah restoran Koreanya ya ada topak ada onga panjang ada bonda ada um hampir tiap dua seberang juga ada kan tapi saya melihat bahwa yang rame itu justru yang otentik yang betul-betul bukan di Indonesia kan rasanya dan kayaknya betul yang Pak Hansol bilang bahwa rasanya semakin otentik itu semakin sekarang udah berubah gitu orang-orang kan dulu biasanya disesuaikan betul kedepannya Indonesia mungkin selain Bali apakah ada tempat lain yang ingin dikembangkan pengen tahu saya Hansol kan sudah keliling sama Nasi Reli waktu itu ya ya betul nah kita fokusnya di lima nih lima kota ini Pak ya lima destinasi oh lima destinasi baik jadi satu destinasi super prioritas Danau Toba Danau Toba kedua destinasi super prioritas Borobudur itu di sekeliling Jawa Jakarta Jawa Tengah terus ketiga destinasi super prioritas Mandalika itu di Lombok NTT nah ini yang lagi Hot dan Hits Hot dan Hits itu adalah destinasi super prioritas Labuan Bajo yang ada Pulau Komodo di NTT betul dan yang kelima yang terakhir adalah destinasi super prioritas Liku Pang yang minggu depan Jeju Air akan terbang langsung dari Incheon ke Manado jadi Liku Pang itu di Sulawesi Utara dekat Manado buat alam bawah lautnya yang saya belum ke Danau Toba sama Liku Pang kayaknya kita undang tiga lainnya sudah dua itu belum saya Danau Toba dulu Danau Toba dulu atau Liku Pang juga boleh terserah pilih mana waduh saya mah dua-duanya pengen kita buat konten di sini terus kelanjutannya volume keduanya buat konten di salam waduh baik siapa kita tunjukkan indahnya Indonesia kayak apa bagaimana lebih tapi karena ada penerbangan langsung dari Jeju Air ke Manado Mungkin Likupan Likupan Jawa Timur nggak dikembangan Pak mungkin Oh Jawa Timur ada kan lima ya tadi kita bermimpi ada sepuluh tapi fokus di lima dulu nah berikutnya pemerintahan selanjutnya The Next Minister akan fokus di lima tambahan apa saja Bangka Belitung nomor dua Bromo Tengger Bromo Oke itu ikut sendek malam batu batu Surabaya Pasuruan Pasuruan Lumajang itu semua dapur ketiga Wakatobi Wakatobi keempat Raja Empat Raja Empat keempat Raja Empat kelima itu Morotai mana Morotai wah saya gak pernah denger Morotai di Maluku Utara kita ready untuk buat konten kita boleh pakai yang punya boleh boleh karena kita ini youtuber youtuber enggak enggak kan fokus kerja bukan youtube udah biarin aja ininya begini ini settingnya baik baik gimana pak apa saya ada tablet ini saya mau tanya terakhir pak boleh oke kan ini bapak kesini tentu banyak diaspora Indonesia yang juga jadi pengen tahu apa sih perbedaan yang bakal terjadi atau apa yang mungkin bisa mereka haramkan gitu kedepannya gitu mungkin pesan pak buat diaspora tadi kan udah bilang sebaiknya mereka buka bisnis gitu iya tapi kan juga banyak diaspora yang mungkin enggak punya uang masih pas satu pesan buat mereka biar bisa berdiri dan membuat bisnis apa ini diaspora tetap semangat jadilah duta-duta Indonesia dimanapun kalian berada kalau di Korea ini adalah sebuah negara yang sangat fenomenal saya masih ingat sekali cerita-cerita Korea di tahun 60-an menjadi negara yang boleh dibilang negara miskin sangat miskin terbelakang tadi saya pagi-pagi sampai merinding karena ada satu tamu saya bilang dulu waktu dia lahir untuk makan nasi putih dengan 3 tetes kecap itu sudah sangat mewah lihat apa yang terjadi di Korea dalam 20-30 tahun terakhir Korea memulai negara maju kita memiliki kesempatan tersebut dan siapa yang akan menjadi lokomotif diaspora diaspora jadi diaspora dimanapun kalian berada terus berkontribusi bagi bangsa negara sumbangkan karya-karya terbaiknya dan kalau bisa memulai usaha silahkan memulai usaha tapi kalau misalnya untuk menjadi profesional jadilah profesional yang baik dan tunjukkan jadilah duta Indonesia bahwa kita adalah SDM-SDM terbaik yang dimiliki oleh dunia pariwisatanya sudah bangkit sudah bisa lebih unggul dari Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina dari segi indeks pembangunan kepariwisataannya ekonomi kreatif kita sudah nomor 3 setelah Amerika, Korea kita sudah posisi 3 besar dunia oh gitu pak ya diaspora ini harus terus mendukung mendorong supaya terjadi peningkatan dan kita bisa mencapai Indonesia maju mudah-mudahan ekonomi keempat terbesar dunia di tahun 2040 oke siap baik pak terima kasih banyak pak karena acara berikutnya katanya nanti acara malamnya juga semoga sukses pak amin terima kasih pak terima kasih nanti saya kirimkan ini videonya ke pasal ini cara kerja kita nih numpang ini efektif kan ini efektif kan gak perlu investasi kalau di biroko marko dulu ini enggak ini pakai punya orang nanti share ya namanya kolaboratif sharing ekonomi bilang ya sharing ekonomi ini adaptasi nomornya dan ekonomi korasi pemilik baso rindu kampung dan biasanya tuh nama itu kan identik dengan dalam hati kita ya memang bener rindu kampung bener pak rindu kampungnya dimana kampungnya palemang oh galo galo gilo ini ada nih pocak juga ini tapi gak ada pempenya kok buatnya sosial nanti berikutnya semoga berikutnya ada waktu kesini lagi sukses untuk baso rindu kampung dan rasanya sangat otentik terima kasih kalau cocok lah mudah-mudahan bisa berkembang dan ikut program kita Indonesia Spice Up The World dan jika perlu bantuan teman-teman dari kedutaan dan dari teman parekraf siap untuk memfasilitasi terima kasih bilang enak sekarang udah nyaman sedikit-sedikit bangga itu eh dari hantu silatkan cukup eh was anak boleh mana-mana bapaknya udah berangkat iya dada makasih lah tadi aku mau ngeliat bapaknya berangkat ternyata diajak foto di dalem akhirnya ketinggalan gak apa-apa deh udah berangkat ya beneran lah terus oh gitu mobilnya ada beberapa gitu ya yaudah deh kayaknya kayak gitu bapak Sandiaga ternyata sangat baik ramah chill juga menarik ya jadi kayak gitu dada dada